Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengulang tentang binom dikuadratkan. Hanya sekarang perbedaannya adalah bahwa binom yang kita kuadratkan itu bentuknya berbentuk akar. Jadi walaupun suku dua, tapi karena suku duanya itu berbentuk akar, dan ini akan sama saja seperti kita mengerjakan soal-soal binom yang lain. Oleh karena ini penting, mari kita akan mulai. Kemudian bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan kalau Anda nanti suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ya, mari kita mulai. Ya, kita mulai. Sini, akar 24 ditambah akar 6 dikuadratkan. Ini adalah, dua-duanya memang bentuk akar, tetapi ini mirip dengan binom dikuadratkan. Nah, untuk ini kita bisa mengacu kepada kaedah tentang pengkuadratan biasa, yaitu yang seperti ini. Seperti misalnya, A plus B dikuadratkan. Nah, A plus B dikuadratkan ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Plus B kuadrat. Nah, ini juga bisa digunakan kaedah ini. Dan kalau kita gunakan kaedah itu, maka akan menjadi sebagai berikut. Akan menjadi sebagai berikut. Sama dengan akar 24. Ini dikuadratkan. Kemudian, ditambah 2 kali akar 24 kali akar 6. Begitu. Kemudian, ditambah akar 6 dikuadratkan. Nah, sudah menjadi begitu ya. Jadi, ini mengikuti kaedah ini. Mengikuti binom kuadrat. Kemudian, ini bisa kita lanjutkan menjadi begini. Kita akan bisa lanjutkan. Ini akar 24 dikuadratkan. Itu akarnya bisa dibuang. Karena dikuadratkan. Ini juga begitu. Akar 6 dikuadratkan. Ini akarnya bisa dibuang. Jadi, kita akan dapatkan dari sana adalah 24. Tulis di sini ya. 24 ditambah 2 akar 24 kali akar 6 plus 6. Nah, begitu ya. Jadi, 24 ini karena dikuadratkan. Akar 24 dikuadratkan. Didapat 24. Kemudian, 6-nya ini dari akar 6 dikuadratkan. Nah, sudah itu kita akan lanjutkan sebagai berikut. Kita akan lanjutkan sebagai berikut. Nah, 24 tambahkan dengan 6. Kita tulis di sini. 24 ditambah 6. Ini ya. 24 ditambah 6. Kemudian, ditambah sekarang. 2 akar 24, akar 6. Kita ubah 24-nya ini. Menjadi, 2 akar 4 kali 6. Begitu. Kemudian, kali akar 6. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa aku memilih 4? Oleh karena supaya sama ini akar 6. Satu itu. Yang kedua, 4 ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Gitu ya. Jadi, kita lanjutkan. Akan menjadi sebagai berikut. Akan menjadi 24 ditambah 6 itu 30. Begitu kan. 24 ditambah 6. 30. Kemudian sekarang, ini kita bisa ubah menjadi 2-nya ini. Kita keluarkan dari tanda akar. 2 yang ini ya. Keluarkan dari akar. Menjadi 2 kali 2 akar 6. Gitu. Kemudian, ini yang ini adalah ini ya. Kemudian, kali akar 6. Nah, gitu ya. Ya, sudah bisa dipahami sekarang. Kemudian, ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan menjadi, dari sini akan menjadi, disini saja, tidak apa-apa. 30 ini, kemudian ditambah 4. 4 itu dari 2 kali 2. Kemudian, kali akar 6 kuadrat. Kali akar 6 kuadrat. Kenapa? Oleh karena ini, akar 6 kali akar 6. Jadi, kalau akar 6 kali akar 6, itu ya, akar 6 dikuadratkan. Begitu ya. Kemudian, kita lanjutkan. Akan menjadi 30. Gitu. Ini. Kemudian, ditambah. Ini, kalau akar 6 dikuadratkan, itu kan sama saja dengan begini. Akarnya dihilangkan, tapi ini juga dihilangkan. Nah, begitu. Jadi, sekarang menjadi 4.6. 4 kali 6. Ya. Kemudian, sudah itu. Kita tinggal menjumlahkan. Ini sama dengan, itu ya. 30 ditambah 4 kali 6, itu 24. 30 ditambah 24, itu 54. Ya. Ini kita sekarang, sudah dapatkan bahwa, ini 54. Jadi, kalau begitu, akar 24 ditambah akar 6 dikuadratkan, setelah kita uraikan, setelah kita kerjakan, itu hasilnya adalah 54. Ini jangan lupa, bahwa ini adalah binum dikuadratkan. Itu mengacu kepada A plus B dikuadratkan, menjadi seperti ini. Kemudian, kita lanjutkan menjadi 54. Kita akan dapatkan 54. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses. Karena semua Anda orang-orang hebat. Terima kasih atas perhatiannya.